Ruben Onsu enggan beberkan penyakit sebenarnya, sakitnya di bagian kepala. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Presenter Ruben Onsu belum lama ini akhirnya membeberkan sakit yang diidapnya yang sempat dilarikan ke rumah sakit pada beberapa waktu lalu. Suami Sarwenda itu mengaku kerap merasakan sakit di bagian kepala. Sayangnya dia enggan memberikan, membeberkan lebih detail soal penyakitnya itu. Ada beberapa yang gak bisa kuceritakan sakitnya memang ada di bagian kepala. Ujar Ruben Onsu. Gendati begitu dia mengaku tidak memiliki pantangan makanan tertentu. Hal utama yang bisa meringankan rasa sakit yang dialaminya itu hanya berpikir positif saja. Gak ada larangan makanan yang penting mindsetnya, sambungnya. Dia mengaku saat ini kondisi kepalanya sangat sensitif. Meski begitu dia meyakini penyakitnya akan sembuh hanya dengan tetap berpikir positif. Sekarang ini saya harus happy dan saya yakin gak bisa ada sesuatu atau sakit yang gak bisa dilewati. Saya yakin saya dipilih Tuhan, tandasnya. Diketahui sebelumnya Ruben sempat merahasiakan penyakit yang diidapnya itu dari sang istri. Karena dia khawatir Sarwenda terbawa pikiran dan juga sedih. Pemicu Ruben Onsu sembunyikan penyakit kebetnaan peto dan Sarwenda taruhan nyawa ayah Talia Onsu. Ruben Onsu akhirnya membongkar alasan dirinya membongi Betnan Peto dan Sarwenda soal penyakit yang dideritanya hingga masuk ke IG di rumah sakit. Presenter kondang tanah air itu pun bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan dirinya yang sangat penuh darah. Darah yang harus dibutuhkan Ruben Onsu istri Sarwenda datang dengan tepat waktu. Bikin panik keluarganya termasuk Betnan Peto dan Sarwenda. Presenter Ruben Onsu tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit usai isi acara TV. Apalagi Ruben Onsu mengaku sempat merahasiakan soal kondisinya dari Betnan Peto. Ternyata Ruben Onsu memiliki alasan sampai membongi Betnan Peto dan Sarwenda soal kondisinya. Diketahui Ruben Onsu sempat dilarikan ke rumah sakit masuk ke ruang intensif care unit. Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit sepulang mengisi program acara ketawa itu berkah. Di ruang ICU Ruben Onsu terlihat sangat lemas. Matanya terpegang dan di tubuhnya terpasang sejumlah alat bantu medis termasuk selang oksigen. Saat dalam kondisi lemah tersebut Ruben Onsu mengaku terpaksa membohongi putranya Betran Peto. Beralasan ada meeting rupanya Ruben Onsu diam-diam dilarikan ke ICU. Tidak hanya pada Betran Peto, Ruben Onsu juga menyembunyikan kondisinya dari sang istri Sarwenda. Talia sang putri pun langsung menangis kejer saat melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dilansir tribun newsmaker dari Youtube The Onsu Family. Sarwenda mengaku baru mendapatkan kabar setelah Ruben Onsu dipindahkan ke kamar rawat inap. Sarwenda menjelaskan suaminya itu termasuk orang yang rutin untuk cek darah per 3 bulan. Namun ternyata hasilnya cukup mengejutkan hingga harus dirawat. Darah ayah rendah, kebetulan ayah itu ada syuting jadi harus istirahat dulu. Ujarnya dilansir dari Youtube The Onsu. Tangis pun pecah ketika putri sulung Ruben Onsu, Talia putri Onsu menyaksikan langsung kondisi ayahnya yang terbaring lemah. Sebagai ibu Sarwenda pun mencoba menenangkan buah hatinya yang menangis. Demi pesanan Talia berujar bahwa ia kangen dengan ayahnya namun baru bisa berjumpa dengan Ruben Onsu. Di saat kondisi Ruben Onsu sedang sakit, ia pun memeluk Ruben Onsu yang terbaring di atas tempat tidurnya. Saat kondisinya sudah pulih dan kembali mengisi acara bronis, Ruben Onsu bercerita seharusnya. Pada saat itu ia berangkat ke Semarang bersama putranya, Betran Peto. Tetapi Ruben memilih untuk berbohong karena tidak ingin Betran Peto tahu apa yang sedang ia alami. Enggak, hanya Onyo. Jadi Onyo gue suruh berangkat, jadi gue bohong ke Onyo. Gue bilang, Onyo berangkat, ayah mau ada meeting. Ya pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit, kata Ruben Onsu. Untuk Sarwenda sendiri, Ruben juga memilih tidak langsung memberitahu kepada istrinya. Yang pada saat itu tengah menyaksikan konser tunggal penyanyi Rosa. Saya gak kepengen istri saya tahu dulu, karena Mami Rosa sudah pernah datang ke Bronis. Dimana saya janji mau datang ke konser dia. Kalau saya gak datang, buat saya pasti gak menepati janji. Dan minimal, saya bisa diwakilkan oleh kedatangan istri saya ke sana, kata Ruben. Ruben tidak menjelaskan secara gamblang penyakit yang sedang dia derita. Hanya saja, Ruben sedikit mengungkapkan bahwa pada saat itu membutuhkan darah dengan waktu yang cepat. Jadi saya tidak bisa cerita apa yang lagi saya jalani, saya hari itu butuh darah. Saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan, karena darah yang harus saya butuhkan datang dengan tepat waktu, tutur Ruben. Kondisi kesehatan presidenka Ruben Unsu sempat menurun. Ruben Unsu bahkan harus dilarikan ke ruangan intensive care unit, karena tubuhnya yang sempat terobser. Wendam membeberkan kronologi awal Ruben Unsu dilarikan ke rumah sakit. Mantan anggota Cire Rebell ini mengatakan bahwa di pagi harinya, sang suami masih bekerja mengisi acara di salah satu stasiun televisi. Di sisi lain, Ruben ternyata memiliki jadwal tes darah per tiga bulan. Selepas bekerja, ia pun langsung melakukan tes darah. Terlihat bahwa tekanan darahnya sangat rendah, ini membuat Ruben langsung tergolek ke lemas. Tadi malah masuk ICU. Ayah kemarin masuk rumah sakit, biasanya kan aku cek darah rutin gitu tiap tiga bulan sekali. Sarwenda juga membeberkan reaksi Onyo saat pertama kali mendengar kabar sang ayah masuk ICU. Onyo disebut tidak kuasa menahan tangis dan ingin segera melihat kondisi sang ayah. Onyo kemarin nangis pas aku kasih tahu. Putri kedua mereka, Talia, bahkan ikut menuliskan surat teruntuk sang ayah yang tergorek lemas di rumah sakit. No, nanti ayah nangis, ujar Talia malu-malu. Akan tetapi, rot wajahnya masih terlihat pucat dan belum segar seperti sebelumnya. Ruben juga terlihat sudah bertemu dengan sang putra sulung yang hari ini sedang ujian sekolah. Semangat ujiannya, May Leon, tulis Ruben. Sub indo by broth3rmax